Terima kasih. Mau pilih apa saja tenang. Bapak saramakan Allah. Kita ambil zikir la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdolul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu terjemahannya. Kalau maknanya lebih dalam dari itu. Afdolul zikri itu kalau dimaknai zikir yang paling lezat. Zikir yang paling ni'mat adalah la ilaha illallah. Apa arti ilah? Sehingga Nabi mengatakan itu. Ternyata kalau orang betul-betul membaca la ilaha illallah. Ilah salah satu maknanya adalah tempat hati bergantung. Tempat hati nuncap. Tempat hati berkiblat. Tempat hati condong. Jika kita katakan tiada lagi kecondongan hatiku. Tiada lagi semua yang aku inginkan. Yang aku cintai. Kecuali Allah. Inilah yang disebut oleh Imam Ibn Atta'illah. Kemerdekaan seorang hamba. Hurriya tul'ad. Baru disebut Abdullah. Maka orang yang menyebut la ilaha illallah. Tiada lagi tempat kami bergantung. Tiada lagi tempat kami memuja. Tiada lagi tempat kami menyembah. Kecuali Allah. Di saat itulah dia menjadi merdeka. Oleh karena itu seorang mu'min jiwanya merdeka. Kalau bahasa kawan kami Ustaz Hanafi. Tidak ada lagi urat takutnya. Tidak ada lagi rasa takutnya. Kecuali kepada Allah. Yang punya zikir ini. Hanya ahli-ahli kolbu. Bukan orang yang suka ceramah. Kecuali saya ini. Bukan yang suka debat. Bukan yang suka menyalah-nyalahkan orang. Membidah-bidahkan orang. Tidak. Mereka ini lebih suka menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Terdiri dari apa kalimat ini? Ulama-ulama ahli sunnah mengatakan. La ilaha illallah. Itu terdiri dari dua. Nanti. La ilaha namanya Nafi. Nafi sudah jadi bahasa Indonesia. Penafian. Ditiadakan apapun dalam pikiran. Apapun dalam hati. Illallah. Kecuali Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu punya teknik. Membaca la ilaha illallah. Ada tekniknya. Kenapa bapak ibu baca la ilaha illallah. Tidak ada merindingnya. Tidak ada getarannya. Karena tidak punya teknik. Buat rendang. Kalau tidak diaduk. Santan dan airnya pisah nggak Pak? Adukan itulah kira-kira ilustrasi. Baca la ilaha illallah. Kalbunya harus diaduk. Mengaduk kalbu itulah. Menghantam kalbu itulah yang membuat kalbu itu terasa tenang. Disitulah getaran-getaran kulit terasa. Gemetar. Bulu Roma berdiri. Ada rasa yang tidak bisa diceritakan. Tapi kalau mau tahu. Fas'alu ahlan zikri. Tanyalah ke ahlinya. Itu tidak diobral. Tidak diobral. Kalau zikir-zikir biasa. Itu bisa dijelaskan kapanpun. Tapi kalau tekniknya tidak. Nah itu nifi. Illallah itu isbat. Apa arti isbat? Isbat berarti penetapan. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tidak ada yang diharap kecuali Allah. Orang kalau begini. PNS kalau begini. Karyawan kalau begini. Tidak perlu fingerprint. Kerjanya pasti selesai. Kenapa sekarang harus pakai fingerprint. Pakai daftar hadir. Karena orang-orang tidak serius bekerja. Dia hanya takut keatasannya. Tidak takut kepada Allah. Takut dengan ripot. Laporan-laporan manusia. Tapi tidak takut dengan laporan-laporan. Malaikat-malaikat Allah. Bapak ibu saudara mu'ikwan akhwat fillah. Maka Nabi SAW ketika ditanya. Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami yang usang bahaya Rasulullah. Apa kata beliau? Habis masyur. Aksiru min kawlii la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Maka hari ini kita bisa saksikan. Siapapun yang lisannya dan kolbunya banyak menyebut nama la ilaha illallah. Dipastikan. Merekalah orang paling bahagia. Merekalah iman yang paling segar. Jadi yang iman yang paling segar bukan yang bergelar doktor atau LCMA. Yang bergelar buya, sheikh, ustad, tidak. Yang punya kebahagiaan sangat tinggi. Jika dia zikir dengan zikir yang tinggi. Yaitu la ilaha illallah. Tapi banyak orang bertanya lagi. Ustadz saya sudah pakai tekniknya. Sudah belajar ke gurunya. Kenapa saya tidak merasakannya? Jawabannya lebih mudah lagi. Mungkin dosisnya kurang atau kelebihan. Karena zikir itu syifaun obat. Allah menyebut Quran zikir. Inti dari Quran itu ya zikir. Zikir artinya ingat Allah. Mengingat Allah itu bagi kolbu yang sakit jadi obat. Bagi kolbu yang sehat, terakkiat. Menaikkan kolbu ke alam malakud, alam jabarud. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pertama dapat wahyu itu zikir. Iqra' bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbimu. Siapa nama Rabbimu? Allah. Maka dosis pertamanya nyebut nama Allah. Turun lagi surat al-muddathir al-muzammil. Di al-muzammil dikatakan, Sebut nama Rabbimu. Siapa nama Rabbimu? Allah. Maka zikirnya Rasulullah di kolbunya. Selama bertahun-tahun. Adalah nyebut nama Allah. 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 Tapi oleh kawan dibidahkan. Itu namanya zikir kolbu. Kita menyebutnya zikir khafi. Zikir halus. Jadi Nabi SAW. Sebelum zikir lisan, Kolbunya dulu zikir. Oleh karena itu, Imam Baha'uddin Syahnaq Syaban mengatakan apa? Awal dari teknik zikir kita, Itu akhir dari semua teknik-teknik yang ada. Biasanya teknik-teknik zikir yang ada, Dimulai dari lisan dulu. Baru kalau sudah banyak, Pindah ke kolbu. Kalau Imam Baha'uddin tidak. Dimulai dari kolbu dulu, Baru ke lisan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Riwayat Imam Bukhari disebutkan, Bahwa, Ijban bin Malik menyampaikan hadis kepada Mahmud bin Rabi' dibantah oleh Abu Ayyub al-Ansari. Apa yang disampaikan mereka? Allah mengharamkan kepada neraka, Inna Allah haram ala'ala'al-Nar. Mengharamkan terhadap neraka, Man kala La ilaha illallah, Min kalbihi au nafsih. ini syaratnya siapa yang membaca la ilaha illallah dari kalbunya dari nafsnya dari jiwanya ini hadis sahib Bukhari di kitab al-ilm kitab al-ilm